Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali di TCTV Mangkirin Kali ini saya sedang berada di proyek KCIC dan proyek Double Track Di stasiun LancaEK Intro Sudah banyak sekali perubahannya disini ya Semenjak saya terakhir kesini Waktu itu pas saya kesini tuh Relainnya belum tersambung Tapi sekarang sudah Dan penampakan stasiun Tegaluar juga sudah terlihat ada 2 jalur disana Dan NTT itu terbagi dari jalur 1 dan jalur 2 Disini saya sedang menunggu PBR yang dari arah LancaEK Menuju stasiun Tegaluar Nah itu dia yang ditunggu-tunggu PBR Dia bertugas merupakan balas Dia sudah datang dari arah LancaEK merujuk Tegaluar Dan saya tepat berada di perlintasan di dalam area KCIC PBRnya berhenti bro Oh ada kru yang turun Dan di pos ini belum ada yang jaga Jadi satu kru turun untuk menutup palang Ya udah berarti yang sebelah sini biar saya aja yang nutup Sampai jumpa di perlintasan di dalam selamat dan kedua sejoli itu bertemu MTT dan PPN oke sambil menunggu mecok kita akan lihat dulu perkembangan dari progress double track kita langsung menuju ke PJL nah ini terlihat nih disini ada spur baduk nih ini jalur yang tengah itu jalur yang udah biasa dilintasi sedangkan jalur yang sebelah kanan nah ini jalur simpang dan ini jalur simpang langsung perlintasan nah ini dia jalur KCIC nah ini untuk progress double track ini nah inilah situasi rancai KCIC saat ini jalur 1,2,3, jalur 2 normal jalur 3 sudah terhubung ya sudah ada vessel dan di posisi MTT dan PPR tadi ada di jalur simpang yaitu jalur itu jalur ini dia mengarah ke belok nah itu perlintasan yang tadi tertutup tertangkalan kali itu nak tapi kita udah bisa lihat ya hamparannya udah terlihat lebih indah tadi ada spur baduk di sebelah sini tapi tertutup oleh BCL ini dari sasara caek ke arah barat dan kita akan lihat ke arah timur ini situasi ke arah timur untuk proyek double track sudah pemasangan fondasi disini sudah rata tinggal masang dan ini untuk terus kesana itu ada kereta Kerkadia masuk ke jalur 2 itu kereta ini posisi LH saya nggak tahu ini mau lihat area nya sudah seluas ini kayaknya ini bakal jadi 5 jalur kayaknya nih saya nggak punya site plan nya satu informasi yang sangat berguna mungkin karena kalau kita anting di JPO kita akan ditemani oleh 2 bidadari cantik ini dia nah Tilo ketang bukan 2 dari mulai seke atas detur kentului resep milik kereta T nya seruak amang dia resep dan ini ada satu momen ini pas kereta KRD mau masuk kira curung nah itu dia motor nyelonong aja kereta sudah deket padahal tetebaran deas guys dan ini suasana naik turun penumpang di sesion rancai kek semua masih berjalan normal dari rancai kek saya kembali lagi kita ke luar menunggu MTT mecok disana dari panas terik sampai mandung saya tungguin ingin mereka MTT pas macok oke sudah saya tunggu-tunggu ternyata MTT nya tuh macok-macok gitu standby wey ngis datang paturnage berhubung cuaca nge-sepoek bisikabujang hujan malum dah R2 ma ketepak hujan ma tiris lintuani tak salahnya jangan lupa subscribe like dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax